Panik bercampur bingung Panik bingung bergelu di dalam diri Julian. Berikut ada sederet pertanyaan yang bermunculan di dalam benaknya. Siapa yang merekam kejadian itu? Dari mana orang misterius itu mendapatkan nomor Rinjani dan apa tujuannya? Benar-benar wajib diselidiki lebih lanjut. Tapi masalahnya sekarang, Rinjani bangun dan memergoki Julian sedang memegang handphonenya. Apa ada yang nelpon ke aku, mas? Tanya Rinjani. Hmm, enggak kok. Tadi handphone kamu ada di dekat bantal, takutnya ketindi terus bikin kamu gak nyaman. Makanya aku ambil dan mau aku taruh di nakas. Jawab Julian sebisanya. Iya sih, tadi aku kasihkan scroll medsos, sampai ketiduran. Julian harus segera mengamankan video dan menghapus riwayat cat dari nomor misterius itu. Maaf siniin dulu mas, jangan ditaruh dulu. Aku mau pesenin taksi buat biheni. Kata Rinjani lalu meminta ponselnya dari Julian. Julian agak berkeringat dan tak tahu harus bagaimana sementara jari-jarinya mendadak kaku untuk sekedar bergerak menghapus nomor dan foto itu. Mas, siniin. Pinta Rinjani. Bagaimana ini? Apakah gerakan jari Julian saat menghapus akan membuat Rinjani curiga? Sementara saat ini Rinjani fokus menatap ke arah handphonenya yang masih ada di tangan Julian. Wikoik. Baby Al terbangun dan menangis. Hei, Al, kenapa sayang? Pasti haus ya? Sini, sini, sini. Beruntung sekali. Perhatian Rinjani terdistraksi dengan tangisan Baby Al. Di saat Rinjani menunggu Henny membawakan Baby Al ke pangkuannya, Julian cepat-cepat memblokir dan menghapus nomor itu. Al, kamu adalah penyelamat. Makasih ya, jagoan. Ucap Julian di dalam hati karena merasa diselamatkan dari situasi yang sulit itu oleh tangis dari anaknya. Al, nenek pulang dulu ya. Malam ini kamu ditemenin sama papa kamu lagi. Kata Henny pada Baby Al sebelum menyerahkannya pada Rinjani. Oke, nek. Makasih ya udah jagain aku dan mama selama papa gak ada. Jawab Rinjani sambil mengecilkan volume suaranya seolah dia sedang mewakili Baby Al untuk menyahut Henny. Sama-sama, anak sholeh. Rinjani lupa dengan handphonenya dan sekarang benar-benar fokus pada sang buah hati. Tapi, Julian tak merasa lega begitu saja. Justru Julian jadi merasa sangat bersalah karena terkesan sudah membodohi Rinjani. Bagaimana ini? Apa dulu yang harus Julian lakukan? Memberi pengertian dulu pada Rinjani kah? Atau menelusuri dulu soal sumber potongan adegan tadi bersama Farhana? Rin, Baby pulang dulu ya. Besok Baby usaha akan datang lebih pagi buat siap-siap pulang ke rumah Pak Rudy. Pamit Henny. Iya, Bi. Makasih ya udah jagain aku dan Al. Aku mau pesankan taksi online buat Bibi. Bibi mau pulang ke rumahku atau ke rumah bapak? Gak usah dipesenin Rin. Bibi mau naik taksi biasa aja. Malam ini Bibi pulang ke rumah kamu aja sambil beres-beres. Loh, Bi. Naik taksi online lebih praktis lho. Tinggal nunggu aja. Nggak ah, Rin. Naik taksi biasa aja. Bibi pulang dulu ya? Em, yaudah kalau Bibi maunya naik taksi biasa. Setelah pamitan, Henny pergi dan meninggalkan Julian dalam keadaan tidak tenang. Rinjani yang tidak tahu apa-apa dan Bibi Al yang anteng menyusu pada mamanya. Gimana acaranya, Mas? Pasti meriah banget ya. Tamunya pasti dari berbagai kalangan. Tanya Rinjani. Sebaiknya lo cerita setiap detail yang terjadi tadi, termasuk pas Farhana meluk lo tiba-tiba. Satu sisi hati Julian mendorong Julian untuk bercerita secara detail tentang apa saja yang terjadi di pesta tadi. Jangan-jangan. Rin bisa kecewa denger itu, kayaknya terlalu cepat dan resikonya dia bisa kesal, kepikiran dan dampaknya bisa jadi panjang. Sebaiknya lo kip aja dulu soal itu, dan cari tahu dulu siapa orang gila yang merekam dan mengirim itu ke nomor Rinjani. Tapi sisi hatinya yang lain malah kontradiktif. Dua-duanya membuat Julian kebingungan. Apa yang harus ia lakukan? Aku sih berharap kamu nggak ketemu sama Mbak Farhana. Dari tadi aku kepikiran banget, takut kamu curi-curi waktu buat ngobrol sama dia. Kata Rinjani agak kekik. Nah kan? Baru berpikiran seperti itu saja Rinjani sudah sebal, apalagi kalau tahu semuanya. Oh ya, emangnya dokter udah ngizinin kamu sama baby Al pulang besok? Tanya Julian mengalihkan topik. Ya, kondisi Al sudah stabil dan udah boleh dibawa pulang. Kondisiku juga udah membaik dan nggak ada masalah apa-apa. Hanya saja, aku dikasih tahu kalau satu waktu mungkin saja aku kena baby bluest syndrome. Aku udah sering baca-baca soal itu, kayaknya berat banget. Tapi aku udah dikasih tahu beberapa poin pentingnya sama dokter. Niar tadi? Kalian akan baik-baik aja di bawah lindunganku. Tenang aja. Tentu saja, mas. Melihat bagaimana Rinjani dan baby Al ada di satu frame pandangannya, rasanya damai sekali. Tapi kemudian Julian masih kepikiran soal nomor yang tadi. Wait. Gimana gue nyari info soal nomor tadi sementara nomornya udah gue blok berikut udah gue hapus? Ash, sesali Julian. Panik membuat Julian mendadak jadi orang yang gegabah. Mas? Kamu tuh kayaknya lelah banget ya? Duduk dulu, Gi. Kamu siap-siap aja di jam tengah malam nanti. Kata Rinjani mencurigai Julian. Nggak kok, nggak capek. Aku akan standby dari sekarang. Tapi besok kamu udah mulai gabung sama tim kamu lagi kan? Aku minta perpanjangan cuti tapi ternyata nggak bisa. Besok siang harus udah gabung latihan lagi sama tim. Tapi kamu kan tinggal di rumah papa. Kamu nggak usah cemas. Di sana banyak orang yang akan bantu kamu. Iya sih. Tapi tetap semangat ya? Harusnya sih kamu lebih banyak nyetak poin sekarang. Sekarang ada dua penyemangat utama di dalam hidup kamu. Pasti. Tadi beberapa teman satu tim kamu datang dan bawain kado. Oh ya? Ya, siapa ya tadi? Dua orang sih dan datang sama istri-istri mereka? Julian tidak terlalu fokus dengan itu dan sedang harap-harap cemas. Semoga tak ada lagi orang gila yang mengirim ulang potongan adegan di parkiran tadi ke nomor Rinjani dengan nomor yang lain lagi. Farhana dan Ruby berjalan di koridor menuju ke ruang khusus ibu dan anak. Dia bertanya pada petugas yang berjaga di meja informasi lalu menanyakan ruangan Rinjani. Pasien atas nama Rinjani Aulia dan Alfeandra Dewa Prawira baru saja pulang tadi pagi, bu. Mendengar itu, Farhana menjadi kecewa. Ruby juga, mereka tak tahu kalau orang yang mau mereka jenguk ternyata sudah pulang. Terima kasih banyak ya, ucap Farhana pada petugas. Sama-sama, bu. Farhana harus memberi pengertian pada Ruby yang begitu berharap bisa menjenguk Rinjani dan baby Al. Ruby, Tantrin dan anaknya sudah pulang dari sini. Jadi kita tidak akan menemui siapapun di sini, kata Farhana dengan lembut. Ya ah, kok bisa? Mami sih. Harusnya kita pergi dari tadi biar gak ketinggalan begini. Udah, kamu jangan sedih. Kita akan langsung pergi ke rumahnya. Oke. Oke, mam. Kita lihat apakah hubungan kalian masih baik-baik saja setelah kejadian semalam. Pastinya Rin udah tahu dong soal kejadian semalam. Farhana merasa memiliki kesempatan lagi untuk mengganggu. Kalaupun dia tak bisa merebut hati Julian lagi, setidaknya tak ada lagi yang bahagia di atas penderitaannya. Begitulah pikirnya. Ayo, mam. Kita pergi sekarang. Ajak Ruby. Iya, sayang. Setelah dari rumah sakit, mereka berencana untuk segera pergi ke rumah Julian dan Rinjani. Persepupuan. Rinjani dan Baby Al disambut meriah oleh Rudy dan beberapa saudara sepupu Julian yang baru datang dari luar kota, bahkan ada juga yang dari luar negeri. Rinjani sangat terkejut dan tak menyangka kalau pulang ke rumah Rudy akan disambut seperti ini. Dari halaman saja sudah didekorasi dengan perenak-perenik mengemaskan seperti balon-balon dan bener sambutan untuk mam Rinjani dan Baby Al. Nah, Rin, ini adalah saudara-saudara sepupu Julian. Saat kalian menikah, beberapa dari mereka ada yang tak bisa datang dan untuk momen kali ini, mereka menyempatkan diri untuk datang menyambut anggota baru keluarga Prawira. Rudy memperkenalkan sederet orang yang masih cukup asing bagi Rinjani. Terima kasih banyak ya semuanya. Aku benar-benar senang. Haru, takjub dengan sambutan kalian. Ucap Rinjani dengan mata berbinar-binar. Sama-sama, Rin. Karena ada kesibukan, kami baru bisa ke Jakarta hari ini. Kata salah satu sepupu Julian yang bernama Jemimah. Terima kasih banyak, mbak. Welcome home, Baby Al. Kamu adalah salah satu sumber kebahagiaan yang baru untuk kita semua, terutama buat Om Rudy. Sambut sepupu yang lain yang bernama Janu. Itu jelas sekali. Tegas Rudy. Julian memiliki tiga September rupu. Dua perempuan dan satu laki-laki. Mereka ada yang datang sendiri. Ada juga yang datang dengan pasangan dan anak-anak mereka. Sementara yang satu masih single, tapi usianya hampir sebaya dengan Julian. Namanya Anita. Anita terlihat tidak terlalu welcome pada Rinjani seperti Jemimah dan Janu. Tapi Anita sangat akrab dengan Julian. Gak nyangka banget sekarang lo udah jadi bapak-bapak, Jul. Ucap Anita. Bapak-bapak bukan sembarang bapak-bapak lah. Sahut Julian. Iyalah, iyalah. Lo baru pertama kali ketemu sama Rin, kan? Gimana? Dia cantik kan? Tanya Julian pada Anita. Anita menatap fokus pada Rinjani. Tatapan matanya tak bisa ditebak apakah ia terkesan atau tidak terhadap Rinjani. Cantik? Jawabnya tapi tidak meyakinkan. Terus kapan lo sampai di Jakarta? Sebenarnya kemarin sore, mau langsung ke rumah sakit tapi gue masih jet lag. Cuma pas malamnya gue nyempetin hadir kenikahan Hasan sama Adele. Lo kesana juga? Gue juga. Tapi kenapa kita gak ketemu ya? Oh ya? Gak tahu deh. Gue juga gak tahu kalau lo datang di acara semalam. Rinjani senang bukan main tapi dia merasa aneh melihat Julian berbincang akrab dengan Anita. Selama ini, Rinjani tak pernah sekalipun melihat Julian berbincang akrab dengan lawan jenis tapi dengan Anita Julian terlihat sangat terbuka dan santai. Rinjani pun merasakan kecemburuan yang tak disangka-sangka. Ih, Mas JP. Biarpun itu sepupu kamu, tapi aku jelas lo kamu ngobrol begitu sama Mbak Anita. Gerutu Rinjani di dalam hati. Ayo-ayo masuk. Matahari udah makin naik. Nanti BBL kepanasan. Yuk. Ajak Jemaima dengan ramah pada Rinjani. Baik, Mbak. Mereka pun mulai bergerak bersama untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum melangkah, Rinjani memberi koda dengan saidai super tajam pada Julian berharap Julian mengerti kalau dirinya tak terlalu suka dengan keakraban Julian dan Anita. Wajar, Ibu Nifas memang suka over dalam segala hal. Kadar rasa cemburu juga bisa melonjak beberapa kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Julian langsung menangkap sinyal itu dan segera Julian menjaga jarak dengan Anita. Dan Anita? Walaupun tidak ada kata, tapi Anita merasa kalau Rinjani cemburu kepadanya. Dih. Najis. Pantas saja Farhana benci sama bininya si Jul. Posesif banget dia. Gerutu Anita di dalam hati. Dia salah paham dan menilai kalau Rinjani berlebihan dan itu sangat menyebalkan di matanya. Tanterin sama Baby Al pulangnya ke rumah Parudi. Ke rumah kakeknya Baby Al. Ya ah, kirain pulang kesini. Farhana dan Ruby hanya bertemu dengan Henny di rumah dan mengabarkan kalau Rinjani dan Baby Al pulang ke rumah Rudy. Ruby terlihat sangat kecewa. Padahal hati kecilnya begitu menggebu ingin bertemu dengan Rinjani dan Baby Al. Sayang, nanti kita nengoknya pas Tanterin udah pulang ke rumah ini aja ya. Biar kamu juga bisa lebih leluhas main sama dede bayinya, oke? Bujuk Farhana pada Ruby. Kalau mau biar saya minta alamat Pak Rudy kalau memang kalian mau kesana. Kata Henny. Nggak perlu. Bu, saya udah tahu alamatnya kok. Saya sangat kenal sama Om Rudy. Oh begitu? Kalau begitu Maya bisa langsung kesana saja. Saya takut ganggu momen keluarga. Pasti saat ini mereka sedang bersuka cita. Mungkin nanti saja kalau sudah pulang ke rumah ini. Ruby tampak kecewa dan dia berjalan lebih dulu menuju ke mobil. Henny jadi kasihan. Tapi Henny juga jadi penasaran. Siapa Farhana dan Ruby? Apakah temannya Rinjani? Atau temannya Julian? Saya permisi. Maaf udah ganggu waktunya ya, Bu. Iya silakan. Nggak kok. Saya nggak merasa terganggu. Farhana selalu bersatnya kembali mengebu setiap kali ia merasa ada kesempatan. Begitulah Farhana. Sebuah kamar khusus juga disiapkan untuk menyambut Rinjani dan Baby Al. Di kamar itu didekorasi khusus dengan berbagai furniture dan aksesoris untuk anak laki-laki. Sambutan luar biasa itu menambah imun untuk Rinjani. Dia merasa sangat istimewa dan merasa sangat berharga di tengah-tengah keluarga Prawira. Tapi, ada yang mengganjal saat ingat dengan sosok Anita yang juga tidak terlalu bersikap ramah pada Rinjani. Papa bikin taman bermain khusus di taman belakang. Kabari Julian. Oh ya? Papa bahkan udah nyiapin taman bermain buat Baby Al? Ya, aku kasih tau papa. Harusnya ditunda setidaknya satu tahun lagi. Tapi papa bilang dia nggak sabar pengen cepat-cepat bikin taman bermain itu biar Al betah sedari dini di rumah ini. Rinjani senang sekali mendengarnya. Perhatian Rudy tak pernah surut walaupun dia sangat sibuk dalam kesehariannya. Oh ya, aku seneng banget lho karena sepupu-sepupu kamu ada di sini sekarang. Jadi penyambutan ini terkesan semakin drama dan meriah. Ungkap Rinjani. Ya, aku juga nggak nyangka kalau mereka akan datang. Bahkan Anita sengaja pulang dari La Demi Nengok Punakan barunya ini. Tapi kok dia kayak kurang welcome gitu ya? Maksudku, agak beda sama sikap Mbak Jemayma sama sikap Mas Janu. Ungkap Rinjani lagi. Emang gimana, sayang? Gimana ya? Kayak beda aja gitu. Sama kamu si akrab bahkan aku nggak pernah lihat kamu ngobrol akrab gitu sama perempuan lain. Tapi sama Mbak Anita kok kayaknya dikit banget. Julian mengerti. Dia juga memaklumi sikap Jalas Rinjani. Dia emang yang sebaik sama aku, Rin. Sebelum melanjutin studi ke Amrik, dari SD sampai kuliah kita sempat satu sekolah dan sekampus juga. Kenal baik juga sama Ahsan, Edwin dan... Baru saja Julian mau menyebutkan nama Farhana. Dia jadi ragu sebab dia tahu kalau Rinjani tak suka jika Julian menyebut nama itu. Dan? Mbak Farhana ya? Tapi Rinjani dengan mudah menebaknya. Wah! Ternyata! Itu alasan kenapa Julian sangat akrab dengan Anita. Ternyata dia memang tumbuh besar bersama dengan Julian bahkan kenal dengan Ahsan, Edwin dan Farhana juga. Oh jadi gitu? Kamu nggak nyaman dengan itu? Tanya Julian. Nggak kok. Lagian dia kan saudara sepupu kamu, mas. Fine-fine aja kok. Lagian yang jadi istri kamu kan aku. Yang teristimewa di hati kamu juga aku dan baby Al. Iya kan? Rinjani menghibur dirinya sendiri. Valid! Itu nggak usah dipertanyakan lagi. Kalian adalah yang terpenting. Jadi kamu nggak perlu ngerasa gimana-gimana ya? Kata Julian sambil mengelus-elus kepala Rinjani dengan penuh kasih dan sayang. Apa yang Rinjani takutkan? Kesetiaan Julian terbukti selama perjalanan pernikahan mereka walaupun awal-awal sempat meragukan. Anita seperti cicak yang menguping perbincangan itu. Kebetulan pintu kamar memang tidak tertutup rapat karena beberapa saat sebelumnya para saudara ada di kamar itu dan saat baby Al tertidur barulah mereka bubar dari kamar. dan orang terakhir yang keluar dari kamar lupa untuk menutup pintu rapat-rapat. Hiu! Sumpah! Pengen muntah dengernya! Cibir Anita sambil membuat gestur hendak muntah. Dia sangat melecahkan hubungan di antara Rinjani dan Julian. Beranjak dari sana, Anita menelpon seseorang dan itu adalah Farhana. Hai, Far! Sibunga! Mau pibar nyok? Teman lama. Sibunga! 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 Terima kasih.